Intro 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 Sio Mamai Betarindu Mau pulangin Ini akhirnya, karena Betawi Arab Di Amur mana? Saya bukan orang Amur, ini Betawi Iya, ini namanya KTP Itu kita baca Subhanallah Alhamdulillah Itu hanya jalan 1,2,3, udah 3 kali di alam Ada kali 10 menit lebih Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di CJ Channel Jalin silaturahmi Lupakan Masa lalu Syukur Alhamdulillah Pada malam hari ini, gue bisa bersilaturahmi Ketempat legend gue Dimana yang Belum lama, udah lu tonton tuh ya Fakta mengerikan Bang Ambon Miyak Dan kali ini, gue udah duduk bersama beliau Assalamualaikum bang, apa kabar bang? Baik alhamdulillah Mantap luar biasa Ini memang sebuah kehormatan Buat gue Bisa bertandang ke rumah beliau Dan bertemu langsung nih Duduk bareng dengan Doe nih Bang Ambon Tanpa mengurangi rasa hormat bang Disapa dong temen-temen no Fans abang di luar sana bang Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk CJ Channel Terima kasih sudah datang ya Tempat penyaman saya Untuk mengenang masa lalu Lepakan Zaman dulu Oke, jalan sila terapi Lepakan masa lalu Dan seperti janji gue nih Yang kemarin tuh Lu udah pada liat kan Satu persatu item Foto-foto bang Ambon Zaman dulu dan zaman sekarang nih Emang sebuah perbedaan antara langit dan bumi tuh Tapi ya begitu adanya bang ya Namanya kehidupan harus Berubah bangnya dari masa Pemutaran roda lah gitu Bang oke nih bang Ini juga kan yang pasti kan Temen-temen banyak menanyakan nih Kabar bang Ambon sekarang bagaimana nih Kita udah lama banget gak ketemu bang ya Selepas waktu pertemuan terakhir dengan bang Komeng bang Betul Ya alam juga sih sekarang masih Disini aja aman sehat selalu gitu Ya dukangan juga sih kepada temen-temen yang menonton saya nih Sempet FVP emangnya sih Bang katanya abang jadi sempet viral juga bang Beberapa kali ketemu sama bang Bocil-bocil gimana bang Banyak juga di tempat teman-teman kita berada Kita lagi isi bensin Sampai orang bang foto bareng bang Aduh saya juga Sampai nikmatin obrolan sambil ngopi dulu coy Jangan tegang-tegang banget Tapi emang sebelumnya Saya juga ngeliat historical abang secara foto Abang udah pernah beberapa kali ketemu dengan deretan artis ya Ya pernah Salah satunya nih Ada foto bang Ambon bersama Limbad nih Nah bang Abang memang ketemu Limbad itu bang Waktu itu memang bang Joy juga sih Makasih waktu itu jaman kesempatan bang Joy 913 ya Dia ngasih saya kesempatan Untuk ketemu sama pak Limbad untuk ngawal Oh serius bang? Serius Buset komandan Maksudnya itu dalam rangka apa? pengamanan atau apa bang? Karena waktu itu koneksi Bang Joy kan libat Ya kita disuruh awal dia Sampai selesai acara Buset Lokasinya dimana bang? Itu di mall ya waktu itu Untuk acara handphone ya pertama-tama waktu jaman-jaman itu Mito terkenal Mito Buset Libat loh Lu tau kan lu libat Bang Tapi ngomongin libat Itu libat emang bener gagu bang? Oh nggak nggak Jadi pertama-tama sih akhir kali Pertama ngeliat gagu Udah bilang orang suruh Muhammad ya emang gagu Ternyata pas itu ada bicara juga gitu Oh dia ngomong? Ada bicara Bisa ngomong tuh ya Berarti cuma gimmick kali bakal depan di kamera ya Gimmick kalo memang itu dia punya Si apa itu Apa itu Karakternya dia Dibentuknya diem aja dia seolah-olah tuh Padahal mah dia bisa ngomong Dan juga pas kita foto bareng dia baru ngomong Hah? Serum lu ah Serum lu ah Serum lu Serum lu katanya Dan waktu itu juga karena nomornya hilang Waktu pas pernah kejadian Bang Limbat bilang Ada kejadian sama istrinya kalo nggak salah ya Dia bilang Mana nomor siapa nih? Angor siapa nih? Angor siapa nggak ada Nomor siapa udah hilang Handphonenya Jadi Dia nyari saya untuk ngawal waktu pas itu Pernah kejadian Dia ada persisian antara keluarga Sama istrinya abang suruh ngawal lagi Awal dia ya? Duh mantap banget dah cip Nah bang oke nih bang Ini juga yang pasti kan banyak banget nih temen-temen yang pengen tau sebenernya Bang Amban tuh asal usulnya bagaimana sih bang Secara kultur, budaya Artinya biar tau nih bang nih Yuk bang Untuk temen-temen Saya ini masih lahir besar di Jakarta Masih ada keturunan dari daerah Maluku Tengah Maluku Tengah itu di daerah Kampung Tulehu Kampung Tulehu Berhasilnya Indonesia untuk para-para Pemain-pemain bola timnas Banyak kan dari Tulehu banyak Seperti Ramdani Lestalu Asim Kipu Rizky Pelu Alpi Atwa Saramo Ini pemain-pemain banyak lah Dari negeri Tulehu itu yang dipake Tulehu itu jadi sebuah marga apa nama desa apa gimana bang Nama desa di Maluku Tengah Di Maluku Tengah Kepada saudara-saudara di Tulehu Beginilah Oh Itu ya Saya ketemu dari Marga Tulehu Tulehu Woi sad Mantap banget Bang tapi abang bahasa Maluku bisa? Oh bisa Bener bang Iya Coba bang bagaimana bang Dialog yang simpel pakai bahasa Maluku bang Kepada saudara-saudara Kampung saya udah ada di daerah Roksi ini Bikin ada cara konten masalah Bicaraan Kisah masa lalu saudara ya Iya ya Anjir Berapa ya Iya ya aja Jangan lupa konten ya Anjir Apa sih bang Budaya di Maluku yang masih Ketika abang pulang kampung nih Yang masih terekam banget sama abang tuh Itu kalo acara-acara setiap Yul Adha Itu namanya Abda'u Itu pasti terkenal Abda'u? Ngapain tuh bang? Abda'u bang Iya Karena apal-karnapal Dan kumpulan-kumpulan arah pemuda-pemuda Di acara Buat acara Angkat bendera Apa? Islam ya Itu berbumbu manusia pada kumpul sih Oh arak-arakan kali Mungkin ya Sekarang kelebutan Abda'u Itu kenal lah Di Youtube juga pasti ada lah Abda'u tuh Abda'u ya Tuh buat temen-temen Saudara-saudaraku di Maluku ya Abda'u tuh Ibu daya ibu Mau udah pada tau Jadi orang Maluku orang Amor acara Abda'u udah pada tau Bener 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 Nah berarti nih bang nih Abang selaku memang Punya darah Maluku Buat abang itu ada rasa kebangkaan Ada rasa kebangkaan Ada rasa kebangkaan di sana Hmm Misalnya Maluku itu Tulehu Semua orang Amor pasti tau Tulehu Transitnya semua orang Amor-Ambun yang lain Lewat Tulehu Lewat Tulehu Itu dari bokap apa nyokap bang Yang Maluku itu bang Aslinya sih Kisah saya ini dipihara Ini saya buka di sini Saya dipihara sama Bapak Cale Sarlata dan Mama Haji Nayu Almarhum berduanya Ibu saya memang kasih dari Tulehu Hmm Gitu Jadi ya saya dari kecil di Jakarta Oh berarti Abang mah diangkat anak apa di Jakarta? Bukan dari Maluku nya bukan? Bukan dari Jakarta Ya ampun ya tapi Walaupun Abang anak angkat Bagaimana bang? Kasih sayang yang diberikan sama Alhamdulillah Walaupun mereka Hanya imbat priara Tapi mereka lebih sayang Hmm Jadi kita juga peduli pada mereka Iya betul Ya tapi mendiang Almarhum Udah berpulang belum lama bangnya Ibu bapak ya bang? Iya Kalau bapak udah lama Kalau ibu kan baru 2 tahun lama ini Bener-bener Ya ini juga nih ada foto bang Ambon Kayaknya sama ibu undanya bang ya Iya Ini dia nih tuh Tuh Tunjukin lagi tuh Foto ya Itu dimana tuh bang? Tuh abang foto bang? Ini foto waktu mama saya Ibu Haji Almarhum ya Almarhum ya Almarhum gue Haji Nayu Sarlata Itu dia ingin pergi haji Waktu mereka ibu saya umur-umur 45an lah Umur 45? Nah Abang umur berapa itu? Itu masih sekolah ya Masih diponcol bang? Itu ya masih diponcol ke satu Setor ke satu Ya ampun Itu saya bersama Almarhum ibu undanya ya Yang saya sayangi Saya cintai Iya betul Itu waktu Beliau ingin pergi haji Memang pergi haji bang Tahun berapa bang pergi haji Tahun berapa tuh bang? Ya 93an ya Sembilan Itu Oh sya Yang abang masih inget Kasih sayang beliau Ibu undanya sama abang Seperti apa sih bang? Kasih sayang beliau Ya walaupun beliau bukan asli Yang kandung saya Tapi beliau Beliau melebihi dari orang Yang memang saya cintai Hmm Itu aja Soalnya ya Saya disini Zaman-zaman dahulu Didikan militer bang Bener Bapak saya tentara Bener Salah getok pakai pistol Kisah yang gak bisa saya lupa kan Almarhum ibu bunda saya Ibu ajan ayah sehat sanata Dia lah yang membela saya Kasih makan Hmm Kalau bapak saya bilang pergi Udah gak bisa pulang Makanya saya kalau pagi Bisa pulang Kalau malam Saya tidur tempat lain Didikan selama saya hidup Ya ampun Itu berlaku ketika abang SD apa gimana? Dari SD Dari SD Set Sampai Sampai saya udah sampai lah Sema udah gak Waduh Waduh Keras banget bang ya? Oh keras Ya karena 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 Ulah abang sih Udah pernah dibahas sebelumnya tuh ya Bener Bener Ya tapi buat temen-temen semuanya Mari kita bantu doanya Buat Almarhum siapa bang? Bu aja Nayu sehat Nayu sehat Sarlata Agar diterima Mendiang di Sisinya Ditempatkan yang terbaik deh Amin Nah berarti bang Abang di rumah ini Berapa bersaudara Ketika itu Pada saat itu bang? Saya dulu berdua ya Berdua bersaudara Hmm? Abang saya misalnya Perbedaannya agak jauh juga Abang saya Tahun 69 lah itu ya Wah Maksudnya 77 Abang 77 Setnya bang nih Abang sekarang keumuran berapa sih bang? 45an deh Teriut? 45? Hampir-hampir 77 ya 77 malah 45 ya abang 2022 77 bang kelahiran ya? Bisa 77 brada Harus ngukam Ngukam banget deh Ini kan juga ada satu foto lagi nih bang nih Ini saya bilang nih foto Epic nih bang nih Oh iya Tuh bang tuh Ini kayaknya di dalam studio bang ya? Dalam zaman itu Zaman dalam studio ya Ini juga Saya berfoto Kepada Teman-teman Bukan poncel juga sih Gabungan lah Oh? Ada bariwan Ada anak siakawan gitu Oh anak bariwana Iya Iya Bariannya senior saya Bang Herul ya Dibilang bang ya Herul siatka Masih jadi kenal lah Gak melanggar Bang Herul Iya Bang Herul Selalu Bang ini di studio deket mana bang? Di daerah Grogol Di daerah Grogol Zaman dulu Ini foto di studio di daerah Grogol aja Buset Berapa duit sih bang? Kalau dulu tuh bang foto Foto begitu Ngetek Zaman dulu masih seribuan kali ini 700 Lah Itu kan abang kagak pake baju Emang bagian dari konsep? Bagaimana? Kaga Emang sengaja Ya diantara berbagai baju Kita beda sendiri Beda sendiri Hahaha Zaman di foto itu ya Zaman-zaman yang kita Ngetrendnya kayak gitu lah Elah raga Aktivitas lari Apa gitu Memang aktif banget bang ya? Ya aktif lah Mantap mantap Bang Oke nih bang Ini juga kan mengenai Ilmu Teqbal bang ya Iya Ini juga kan lagi sering banget digoreng-goreng nih bang nih Sama beberapa channel Yang lagi heboh Pesulap merah Dengan Gus Samsudin bang Abang sendiri nih bang Selaku panutan saya nih Abang percaya apa enggak yang namanya Ilmu Kebal? Kalau kita menjalankan dengan syariat istan bener sendiri seperti puasa Insya Allah kita percaya Percaya? Percaya dengan ilmu Teqbal Itu kan aja ibarat Untuk menghadang aja hal-hal yang kita inginkan gitu kan Hmm Kadang orang gak percaya Ya ada yang gak percaya Kalau begini Kita orang muslim Kita boleh meninggal tinggal jasadnya Arwah itu pasti ada Hmm Gitu Kalau orang muslim itu ada arwah Percaya Namanya kita namanya jad Nah itu kita percaya dengan adanya kayak gitu Janganlah menguasai kayak gituan Takutnya nanti Kalian sendiri yang mengakibatkan Ada perjanjian Kalau orang Teqbal Oh Ada ya bang ya? Iya karena ada langgaran ya Kalau saya kalau mau dari dulu Karena saya gak mau Karena gak mau aja Dia bilang Kalau lu menguasai semua dari jalur utara badan kita Kita dengan isi kayak gitu Tapi dampaknya nanti gitu Satu ada Itu tepat emosi Oh Temperamental Kita langsung gak punya anak Gak boleh ada keturunan Serius bang? Hanya untuk kejayaan dong Jaya aja gitu Ngapain Oh ampun Ya ampun Kalau kita punya kayak gitu Kita gak punya kejayaan Hanya mendapatkan kejayaan Mati siapa yang mau doain Iya bener Kaga ada keturunan lu Pira lu Gak kena mati Kali ada doain mana kan Alhamdulillah Nggak usah ini Yang di doain Iya kalau misalkan kita bantuan kejayaan Jaya boleh Dari muda boleh jaya gitu Cuman kan gitu Kalau gak punya keturunan Mau lu Oh iya lu Ya sempat saya 12 tahun Gak dikasih rejeki Ngalamin seperti itu Ngalamin Ya kita mau cari kejayaan Saya 12 tahun Gak dikasih rejeki punya anak Alhamdulillah Pas 12 tahun Saya baru dikasih rejeki anak Nah Iya bener Aduh Tapi sayang banget nih Karena udah istirahat ya Ada tuh lu kayak diajak Duduknya Aduh Aduh Karena juga ada foto kelahirannya Nih Tuh Kita kasih lihat tuh Itu dia namanya Nona Kirana Ayunya Kirana Ayu Sarlata Nona Lahir 2 September kemarin tuh Lahir tanggal? 2 September 2019 Mantap banget hari ini Bang tapi kok Nama Sarlata itu masih marah Abang sendiri emang ada Sarlatanya? Saya gak Saya waktu lahir disini Alhamdulillah gak dipakai Nama Sarlata Dari karena disebelah tetangga saya tinggal rumah dari sini Dulu ada seorang Kiai Ada seorang Kiai Manggil saya langsung sama ibu saya Dibilang tolong Pak Rojak Pak Ji Rojak Dibiat namain Alhamdulillah Sampai sekarang saya membanggakan nama itu Nama saya nama Nabi Yahya Zulkarnain Yahya Zulkarnain Jadi kalau nama itu saya banggakan Karena gak ada marga Gitu Jadi kalau netral Waktu ketika kejadian orang Amun Mau nyari Amun mana? Saya bukan orang Amun Ini Betawi Yahya namanya KTP Iya Kalau ada marga boleh bang Ini Yahya Ini Betawi Arab Alhamdulillah ini lolos Kan ini Sandiwara Ada oke nya bang Oh oke Betul Alhamdulillah Itu dia Kan bukan kakak saya sekarang ini Ini Betawi Arab bang Nanti saya nih Alhamdulillah kita bisa ke Jakarta Kayak gitu bang Mantep-mantep Dipakai tuh trik-triknya Artinya Bohong boleh Tapi dalam keadaan yang tepat bang ya Betul Kita lanjut lagi foto berikutnya nih Ini ada satu foto abang lagi megang gitar bang Dengan tangan kiri berbalut Apa tuh? Hans Saplas apa apa Itu abang emang musisi apa? Doen musik apa? Bagaimana sih bang? Ini memang lagi ada acara aja Itu adalah acara event Tapi gak artinya secara musikal abang bisa main musik Bisa dikit Abang lebih nyanyi kalau nyanyi? Bisa dikit Serius bang? Abang Ambon harus bisa nyanyi Gimana kalau kita tes suara bang Ambon deh Bang Ambon bisa gak nih bang Kasih satu ref bang Yang abang suka lagu apa bang? Ya kita paling Lagu-lagu Bagaimana ya lagu Ambon deh paling Coba bang Gapapa lagu Ambon boleh bang Abang bisa kan? Ayo tester bang Refnya banyak enak bang Sio mamai Betarindu Mau pulang Sio mamai Mama sulia Kuru selawang Betarindu Balas mama Mama pun capek Sio doloe Sio tete manise Jaga betarindu Mamae Ayo Keren banget tuh Asek tuh Itu artinya apa bang? Jadi kisah mengenai mama Seorang ibu Sio mamai Saya sudah rindu kepada mama Sio mamai Saya sudah sampai Sampai saat ini Masih kurus lah Padahal Sio tete manise Tuhan yang maisa Ataupun Allah S.W.T. Jaga Saya punya mama Oke Berarti itu lagu mengisahkan tentang kasih sayang sama orang tua Mama khususnya Sio mamai Sio mamai Sio mamai lagu lumayan Keren banget Mantep itu Acer 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 Keren Kita lanjut lagi bang Ini ada satu foto nih bang Ini abang keliatannya kayaknya Berwibawa banget nih bang Mengenakan batik berwarna coklat Di belakang mobil Berlogo Indonesia nih RI1 nih Itu abang dimana bang? Itu lagi acara Ikut dengan Almarhumi Bunda Haji Naisyad Saradatta Acara 17 Agustus Untuk para pejuang Wah Di mana? Di Istana Negara Bapak saya kan pejuang Irian Barat Alhamdulillah Beliau pejuang Irian Barat Yang mendapatkan Irian Barat Jadi kami Keluarga diundang Bersama para-para pejuang Untuk upacara di Istana Hadir ya? Waktu itu presidennya Kalau nggak salah S.B Masih S.B ya? Iya Itu untuk upacara Akhirnya itu makan bersama presiden Iya Bucet Kita aja belum pernah Gimana bang? Perasaan apa pada itu bang? Iya Pertama sih saya sempat diusir juga Bah? Dia usir? Karena saya pakai tanah jean warna hitam Gak boleh Gak boleh Akhirnya saya bingung Karena saya bilang Bu mohon maaf Bu Gak bisa Ibu saya sakit dong ke kakinya Bu Akhirnya mereka udah nggak tega juga Ngeliat saya sama ibu saya Saya dikasih kesempatan Tapi terakhir ya Tahun depan saya lihat kamu pakai tanah jean Kamu saya usir Emang di situ abang pakai jeans itu bang ya? Jean hitam saya Wih aduh Harusnya kan pakai bahan ya bang Harus pakai bahan Oh iya betul Sepatu juga Pantopel hitam Gak bebas Oh sepatu nggak bebas Bahan doang Jangan pakai sandal Gak boleh pakai sandal Acer Acer Nah bang Ambon Ini ada satu foto yang kemarin belum terbit nih bang Ini foto keren banget Nih dia fotonya nih Ini Dimana itu bang? Itu foto Waktu saya bersama Senior saya ya bang Mucok Jadi di atas 30 Patas 30? Yang lama patas 30 saya pulang sama mereka Ada bang Faisal Ada bang Mucok Bang PI Ya kan anak Roxy Ini mau berangkat sekolah? Pulang sekolah Pulang sekolah Pulang sekolah? Buzet Raymond Raymond Gak ada Raymond bukan anak Mucok yang cengkareng Bukan Bukan Raymond cengkareng bang ya Ini bang kelas berapa bang disitu bang? Saya waktu itu masih kelas 1 Kelas 1 ini Tapi masih ada baret dulu bangnya bener ya Ya masih ada baret Yang pernah abang ceritain ya Iya betul Ini ada Bucok Pamra Ramad Bang Mucok yang lagi di Malaysia Di Malaysia bang? Iya Ngapain dia bang? Dia udah jadi tim suksesnya di MLM ya Keling ya Jadi lumayan lah gajinya sekarang Dia gak kerja aja udah gaji 100 juta setiap bulan Enggak kerja aja? Iya Dia meninggal anak yang terusin Buzet Dia dari nol Dia pertama dateng ke Malaysia Teman saya itu bang Mucok Sampai dia cerita waktu itu sama saya Di Malaysia jadi dia juga bingung Sumpet-sumpet tukang cagar juga Iya Buzet dah Makan ke Malaysia lu Ringgit dia Tenggit dia gak punya duitnya Akhirnya dia dikenal sama orang Keling ya dia Berusaha untuk sosialisasi Ke tiap rumah rumah Dari nol Akhirnya jaringannya udah mulai banyak Sehingga dapet gold Yang kalo dibilang kerja gak kerja ya gajinya 100 juta Iya betul betul Karena tadi tuh ya jaringannya tuh ya Semakin banyak jaringan kalo gitu loh Kalo sekarang udah susah lah Bener Kita lanjut lagi Ini foto paling terlucu dunia Foto disaat Semua mendemokan Pak Jokowi Wah Itu sejakarta tuh Waktu itu demo besar-besaran Hmm Lagi banyaknya orang Ah saya numpang meja yang di luar Hahaha Jarang Belakang polisi Silah saya Ini foto dulu saya Iya Oh tapi posisi apa lagi ngapain Ikutan demo apa lagi ngapain Enggak saya memang pasti ngeliat Lagi demo besar-besaran Iya kan polisi bersih tegang Untuk masa untuk Itu adanya di Tugu Tani Eh Tugu ini Monas Oh di Monas iya Pas deket Tugu Guda Oh Deket Bank Indonesia Secara saking ramainya manusia Tidak bisa masuk ke istana Iya Ya polisi kan tau Mana-mana yang memang para pendeng Saya kan datang Tiba-tiba saya duduk Ah foto ah Hahaha Jadi spontanitas mau foto Iya betul Jadi ngapain foto sendiri Iya cerah Jadi bukannya itu Tapi waktu masa demo 2-1-2 apa? Iya 2-1-2 2-1-2 bener ya? Waktu itu saya ikut juga Ikut juga? Iya Itu kita waktu itu Jumat bersama ya Di Masjid Istiqlal waktu itu Menjadi Istiqlal Itu kita keluar Istiqlal Kayak kita baru ngerasain namanya Jalan di Kaabah tuh Kayak pergi Apa Pergi Haji Besar Bener-bener Oh ribuan masa tuh bangnya penuh ya bangnya Mau keluar dari Istiqlal Waduh Berat Itu kita baca Subhanallah Walhamdulillah Itu hanya jalan langs 1-2-3 Udah 3 kali jalan kan Lagi Ada kali 10 menit berarti Subhanallah Itu jalan lagi 10 kali Saya bilang ini kapan sampe ini Itu untuk keluar pintu kecilnya Saya bilang ini jalan di Kaabah Memang kuasa Allah kan Terus ada salah satu orang yang bilang Minggir-migir ada Menteri Udah saya mulai acting Saya bilang Minggir ada satu Menteri Akhirnya saya baru mau Menteri tuh Mas keluar hanya WMS doang Akhirnya ini Itu jalan aja Bener bang 3-4 langkah lah 1-2-3-4 Udah berhenti 10 menit 2-3-4-6 Ya kapan sampe ini nih Iya bener-bener Apa yang abang tangkap disitu tentang Kekompakan mayoritas muslim di Indonesia Kalau yang kemarin Itu kan mereka Waktu acara 2-1-2 Itu kan ingin bertemu Kepada Bapak Presiden Saya ada di depan langsung Mobil untuk pendemo Maksudnya ya untuk orasi-orasi para Habib Iya betul Iya bener Dari jam 12 Eh jam 1 lah saya Sampai jam 4 masih ikut Jam 5 Saya mulai Ngeliat nih disini Ini kalo orang islam yang baik Banyak lah ya Cuman orang islam yang memang baik Kita ini udah ditahan hausnya dari saya Orang serang Kan haus Kita gak minum Minum belakang penuh Kita udah di depan Ini ada satu ketika Orang islam saya bilang minum Kalau memang dia orang baik kan Adik Seteguk air Hmm Saya bilang Nih Kaga ada ininya ya Inisiatif maksudnya Bener Aila jog Itu udah haus Sebelah kanan kiri Anak kuliah yang saya lihat Anak-anak santri Dari serang Krak-krak-krak Aku aja kan haus Kalo pindah ke belakang Gak usah ngomong air Itu merimpah Pas itu Kejadian Jam 6 Pas pagi Saya pulang Langsung balik Saya udah gak tau Saya pulang deh Jalan kaki kan Itu jam 8 mulai lah Disitu saya baru ngeliat nih Ini kuasa Allah nih Saya udah gak punya uang sama sekali Wih Ada yang kenal gak nih Untuk dari Harmony turun ke Biak Itu satu jam bang Allah nguji saya Loh satu jam Karena gak punya uang nih Ini capek yang kenal ya Motor banyak Itu capek yang kenal ya Itu satu jam bang Saya dikasih Dipanggil orang Ma Oh udah berhenti Numpang dong kan Biak Itu bang Itu yang gilang Saya langsung ngomong dalam hati saya Saya gak mau naik angkot Gak mau naik bis Gak mau naik bajaj Capek nih Allah kasih kesempatan saya nih Iya bener Yang nolong gue nih Yang nolong capek nih Satu jam bang baru ngelantai saya Masih banyak dosa juga Iya bener-bener Tapi satu jam Kita ngomong orang Langsung Numpang dong sampe Biak gitu Alhamdulillah Ketemu lagi Iya sih bisa Jalan kaki Cuman ada yang nolong Gak kita kan diri Jalan Ya Artinya tuh bang tuh Abang kan udah ngeliat tuh Segitu banyaknya Masa muslim Kumpul Tumpah di Monas Saran abang bagaimana nih bang nih Buat pengguna media sosial Yang lagi pada sering banget Ngadu domba antar agama bang Saran abang seperti apa Pesan-pesan abang tuh Pesan saya sih baik-baik aja lah Karena Banyak juga sih yang Memang dunia politik bang ya Bener tuh Karena politik tuh Agama gitu loh Jangan lah Intinya berdamailah Kita sesama Warga Indonesia lah Apapun agama kalian Yuk Kita jalan masing-masing Kita satukan disini tuh Ngopi bareng bersama Bang Ambon Biak Oke udah jangan makan buat temen-temen Kita akan balik lagi Tapi sebelum itu Gua harus nyobain martabak Martabak biak nih Biar keburu dingin ya Oke Check it out Apapun susukin Saya berasih di majedong kude Marah situ Saya belum marah bos Tentang bertemu ya Kita langsung pantun sedikit Selampak sleeping Gua dalam selampai Neng di samping Abang mau nyampai